Selamat pagi, renungan pada hari ini, pagi ini saya ambil dari Matius 7, 1-5, mengenai hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kamu ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan mengatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mencapai dengan Tuhan, merenungkannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, bulan yang lalu itu saya kena COVID-19, dinyatakan positif, jadi saya insoman, city value saya cuma 18. Nah, karena insoman ya benar-benar mandiri, jadi saya segalanya lakuin sendiri, yang biasanya mbak lakuin saya juga lakuin sendiri. Jadi saya minta tuh, kayak wipol, terus cabut cuci tangan dan sebagainya. Jadi pada waktu saya mau bersih-bersih kamar mandi itu kan pakai wipol, nah saya tuangkan wipol itu di lantai. Saya mikirnya saya begini, ini si mbak ini gimana sih, wipol udah lama kok dikasih ke saya, sehingga gak ada bau, gak jelas gitu ya. Terus saya kan minta sapun cuci tangan, di tol itu kan baunya tajam, saya cuma mikir begini, produk sekarang ini kok gak bagus kualitasnya, udah gak seperti yang dulu gitu. Nah, pada waktu malam, seperti malam itu biasa, saya tuh pakai minyak kayu putih gitu. Nah, waktu saya semprotin minyak kayu putih, saya juga ngomel, ini siapa yang nuker minyak putih, kayu putih saya? Karena saya senang tuh dengan minyak kayu putih, satu merek tertentu gitu ya, baunya itu tuh enak menurut saya. Ya, saya pengen kok, kok siapa yang nuker? Padahal di kamar itu saya sendirian ya, pasti gak ada yang nuker lah. Tetapi tiba-tiba saya sadar gitu loh, saya ciumin semua yang ada di kamar itu ya, minyak wangi lah, sampai minyak segala yang baunya tajam-tajam tuh saya cium semuanya. Ternyata gak ada baunya, saya pikir gitu, waduh, ternyata saya yang kehilangan penciuman. Jadi saya pikir, oh, saya tadi-tadi tuh sudah sibuk nyalahin semuanya ya, nyalahin si mbak yang gak melihat expired date lah, nyalahin produsen yang sekarang bikin produk itu tidak sesuai dengan seperti yang lalu gitu. Semuanya saya salahin, ternyata yang salah itu bukan mereka, yang salah adalah saya. Karena saya pada waktu itu gak sehat, penciuman saya hilang, itulah masalahnya. Nah, kadang-kadang kita juga sering melakukan hal itu, bahkan saya lah sering melakukan hal itu ya, kita gak sadar bahwa yang masalah itu adalah diri kita, tetapi kita sibuk menyalahkan orang lain. Bahkan benda-benda dan kadang-kadang kita menyalahkan keadaan dan paling parah itu kalau kita menyalahkan Tuhan. Dalam masa pandemi ini ya, itu kita juga sering melihat ya, orang bersaksi bilang katanya, wah, saya diberkati dalam pandemi begini, bisnisnya lancar dan sebagainya, kita sepul. Wah, katakan sombonglah apalah. Tetapi ada orang juga yang mengatakan, aduh, masa pandemi ini jadinya orang, apa namanya, bisnisnya gak lancar, sepi, saya jadi sakit, kehilangan keluarga dan sebagainya. Kita jadi menghakimi, kita bilang, wah, gak punya iman dia, imannya belum sebesar, biji sesawi. Jadi semestinya apa yang salah, yang benar itu gimana, orang diberkatin salah, orang mengalami masalah salah. Kita tidak bisa melihat hal itu. Padahal kita ngerti, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita tahu kemarin 828 mengatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihnya. Tetapi tiba-tiba firman itu pun lupa. Jadi kita harus bisa melihat, kita harus bisa melepaskan balok yang ada di dalam mata kita sendiri. Begitu kita sudah bisa melepaskan balok itu di dalam mata sendiri, kita bisa melihat, ternyata kita itu orang yang diberkati Tuhan. Ternyata kita itu orang yang dikasih Tuhan luar biasa, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itulah yang penting, pada saat kita bisa melihat itu semuanya. Kita bisa melihat segala sesuatu yang diindah. Kita juga bisa bersyukur, kita bisa berbahagia dengan teman-teman kita yang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita juga bisa berempati dengan orang-orang yang mendapatkan dalam tanda petik masalah. Bukankah masalah itu itu adalah suatu cara Tuhan untuk memurnikan hati kita. Untuk menjadikan kita itu sebagai seperti pribadi yang kuat, pribadi yang karakternya sesuai dengan Kristus. Sama, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihnya. Dan kita sudah setuju bahwa kita ini semua mengasih Tuhan. Berarti segala sesuatu yang terjadi, itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tetapi masalahnya kita tidak bisa melihat itu. Karena ada balok di mata-mata kita. Jadi saudara-saudara, kita mesti melepaskan balok di depan mata kita. Supaya kita bisa melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, pernyataan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah sebetulnya meninggalkan kita, itu janjinya dia. Yuk, kita setiap hari sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Mari kita bersama-sama membangun satu sama lain. Bergadengkan tangan, mengingatkan satu sama lain. Bahwa kita mesti harus melepaskan balok di mata kita. Supaya kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Bahwa dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan, kami diperbarui hubungan kami dengan Engkau. Karena hubungan pribadi kami Tuhan dengan Engkau Tuhan, itu adalah ibadah kami yang sejati. Dimana kami juga menyerahkan tubuh kami Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat di bis ini Tuhan. Yalah Engkau bisa berpakaian mereka satu demi satu. Sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Sehingga kami efektif menjadi alat di dalam tangan-Mu. Bidahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.